Motor 2 tak kembali digandrungi. Penampakannya pun bisa Anda lihat sendiri, baik di daerah maupun ibu kota. Wajarlah jika sekarang banyak motoris yang latah memburunya. Salah satu model yang juga dicari, Yamaha F1ZR. Maklum saja, toh kuda besi ini punya cukup banyak cerita. Meskipun masa produksinya hanya berlangsung sekitar 8 tahun. Namun, tak ada salahnya jika kita sedikit bernostalgia dengan bebek mungil bertenaga ini. Generasi pertama Force One tahun 1992-1994. Perjalanan bebek sport ini dimulai pada 1992. Kala itu Yamaha Indonesia yang masih berdiri dengan entitas PT Yamaha Motor Kencana Indonesia, YMKI, meluncurkan Yamaha Force 1 F1. Diposisikan sebagai penerus Yamaha Alpha. Secara desain, tentu dibuat lebih modis dan aerodinamis. Kendati begitu, dia masih menggunakan sistem pendingin YPCS, Yamaha Performance Cooling System. Teknologi yang lebih dulu diterapkan terhadap pendahulunya. Termasuk penggunaan pelek jari-jari dan rem teromol depan belakang. Sebaran tipe ini berlangsung selama 3 tahun, hingga 1994. Kemunculan Yamaha F1Z atau sering disebut Fizz di tahun 1996. Di tahun yang sama, mereka merilis Yamaha F1Z. Embel-embel Z di situ nyatanya hanya mendapatkan ubahan minim. Bentuk tubuhnya pun tak ada perubahan. Hal baru cuma terletak pada sektor kaki-kaki depan. Pihak pabrikan hanya memasangkan cakram depan, sebagai bagian perangkat penghenti lajunya. Cuma ada opsi bagi pemilik uang lebih saat itu. YMKI turut merilis Yamaha F1Z Special Edition, tepatnya pada 1996. Perbedaannya juga tidak banyak, cuma ada behel pegangan di jog belakang dan penambahan aksen krom di beberapa bagian. Menariknya, generasi terakhir F1Z mengadopsi transmisi full clutch. Sudah menggunakan kopling tangan manual untuk melakukan perpindahan gigi. Anehnya, F1Z generasi kedua umurnya hanya setahun. Khusus untuk F1Z kopling, rasanya dijadikan subjek untuk melihat ketertarikan pasar. Di tahun berikutnya Yamaha merilis varian lanjutan Force One. Yamaha F1Z-R terlahir dengan kopling banci, tahun 1997 sampai tahun 2004. Setahun berikutnya, Yamaha Indonesia membuat terobosan dengan meluncurkan F1Z-R. Secara kasat mata jelas tersaji lewat tubuh yang kian sporty. Terlihat dari bentuk tubuh yang meruncing di bagian depan. Desain headlamp, juga lebih besar ketimbang versi F1Z. Di sini, dia juga sudah memakai kopling semi-otomatis. Lantaran bertugas meringankan pergantian gigi saja. Padahal, perpindahan gigi tetap bisa dilakukan tanpa harus menarik tuas di stang kiri tadi. Merujuk pada model sebelumnya, F1Z-R dengan kopling banci ini sepertinya menjadi bahan pembanding bagi F1Z versi manual clutch. Pilihan pun akhirnya jatuh ke kopling manual. Terapan itu menjadi bagian dari evolusi Yamaha F1Z-R. Dirilis pada tahun 2000, seraya dengan perubahan nama pemegang merek dari YMKI menjadi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing YMM. Tubuhnya masih mirip, tapi tongkrongannya lebih keren berkat aplikasi pelek palang berbahan aloy. Wujud ini menjadi puncak dari rangkaian perubahannya, semenjak generasi Force One. Yamaha F1Z-R livery balap menjadi harta karun. Namun F1Z-R tak sekadar menjual tampang. Performa tunggangan Garputala juga makin populer, utamanya ketika dia dijadikan kuda pacu bagi pembalap-pembalap nasional. Beberapa nama besar di era 2000-an seperti Ahmad Jayadi, Hendrian Shah hingga Harlan Fadila sukses merajai event road race tanah air. Bahkan nama panggung Hendrian Shah sebagai dewa road race pun tak luput dari keandalan Yamaha F1Z-R. Soal spesifikasi, Yamaha F1Z-R dibekali mesin 1 silinder 2 tak berkapasitas 110,4 cm³. Racikan pada jantung pacu seperti bore X-Struck 52,0 x 52,0 mm, rasio kompresi 7,1, 1 hingga karburator Mikuni VM20X1, memudahkannya untuk mengail tenaga sebesar 11,8 hp di 7500 rpm. Sementara torsi maksimal yang dihasilkan 10,7 Nm pada 6500 rpm. Disalurkan melalui transmisi 4 percepatan. Kemampuannya ini juga ditunjang dimensi non-compact PXLXT, 1870 x 670 x 1,040 mm. Serta bobot ringan, 95 kg saja. Otomatis pamornya menanjak. Kondisi ini dimanfaatkan YMM untuk menghadirkan edisi terbatas. Sebagai contoh, perilisan Yamaha F1ZR Caltex Edition pada 2001. Inspirasinya berasal dari tunggangan Ahmad Jayadi dan Roy Adrianto, yang saat itu bernaum di tim balap Yamaha Caltex. Peredarannya pun masih terasa hingga 2002. Harlan Fadillah juga memakai baju balap serupa, ketika membalap bersama tim Caltex Yamaha Bioracing. Inisiatif Yamaha Indonesia menawarkan edisi spesial juga masih dilakoni pada 2003. Diwujudkan saat mengenalkan Yamaha F1ZR Marlboro Edition, hingga akhirnya perjalanan F1ZR terhenti pada 2004. Pihak pabrikan memutuskan untuk melakukan diskontinue terhadap salah satu legenda motor 2T ini. Meski begitu, sekarang F1ZR masih banyak dicari. Pun demikian dengan edisi balapnya. Walaupun harga jualnya dipatok tinggi. Tapi urusan satu itu bukan jadi soal. Apalagi jika sudah menyangkut nostalgia. Termasuk pula alasan Erik Saputra untuk meminang keduanya. Saya membeli F1ZR Marlboro dengan harga 12,5 juta rupiah. Sedangkan F1ZR Caltex 16 juta rupiah. Khusus yang Caltex memang mahal. Tapi sangat worth it. Kondisinya mulus dan semuanya berfungsi. Sampai scene saja masih bunyi. Ya, hitung-hitung nostalgia waktu saya kecil. Dulu motor-motor ini cuma bisa dilihat. Saat itu, belum boleh bawa motor karena masih SMP. Setelah punya, sekarang sering saya pakai untuk ke kantor atau latihan balap. Tutur Erik kepada kami. Bagi Anda yang masih menyimpannya, selamat Anda memiliki harta karun. Warga netizen yang berotak, membuat video itu tidak semudah menonton. Jadi hargai karya kreator dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bacot di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel Mega Projects 160. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. 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 Terima kasih.